selamat menikmati akhirnya hari Rabu kan aku nge-gym hari Senin, Rabu Jumat ya hari Rabu aku pulang nge-gym itu rotok gak enak badan tapi gak apa-apa lah aku tetep pergi makan tetep mau aktivitas nah, seringnya mulai gak enak aku pulang rumah malam itu aku mau panas badanku mungkin kayak 40 derajatan kita akhirnya sampai bosing tidur besok bangunnya pagi hari Kamis itu paginya aku usahakan untuk beli makan tapi juga mau panas habisnya itu karena aku gak kuat aku itu minta tolong kakakku beli no juice akhirnya Kamis itu aku cuma minum jus sama obat terus tidur sehari Jumat itu mendingan tapi tetep masih ada sakitnya akhirnya aku istirahat dan Senin hari ini aku baru kembali lagi oke, jadi video kali ini itu part 2 tentang temenku yang anak Surabaya itu tinggal di Korea langsung kita mulai oke, jadi sebelum mulai pesan yang mau kita sampaikan kalau mau pergi donor silahkan cuman setelah donor 2 atau 3 hari kedepannya itu tolong makannya diperbanyak oke langsung kita mulai oke, pertanyaan kedua yang pasti paling banyak ditanyakan sebenarnya Anda ini beragama Islam ya, jadi tentunya sebagai orang muslim bukan ada peraturan agama yang harus kamu taati contohnya makan halal dan sebagainya nah, banyak juga orang Indonesia yang tanya kehidupan orang Islam itu apa mungkin bisa dilakukan di Korea atau tidak jadi apakah bisa kita menjadi orang Islam yang peladan di Korea oke oke pertanyaan yang pertama makanan kamu biasanya kalau di Korea makannya gimana? saya bisa apa sarannya buat mereka yang kayak mau jadi sebenarnya kalau aku pribadi ya buat keeping halal food 100% itu susah ya tapi aku menjauhi dari babi nah, kalau misalnya buat temen-temen yang bener-bener gak bisa pokoknya aku harus makan halal meat ada kok restoran halal dan kalau misalnya kalian memang mau menetap di Korea ada yang bisa matter jadi kayak pesen paket gitu loh nah gak enaknya kan jadi harus bikin bekal sendiri semua terus catering ya kayak catering? bukan catering jadi kamu dapat daging mentah gitu loh oh oh ada kayak halal martnya gitu juga dengar-dengar di daerah itu ya oke jadi kalau Hana sendiri itu katanya menjauhi babi pokoknya dan juga sebenarnya kalau makanan halal itu kan gak cuma masalah tipe makanan tapi juga proses masaknya eh proses penyembelihan penyembelihan dan juga cara penyucian kayak kopi luah itu aku dengar harus nyucinya di air yang mengalir gak boleh di air yang terendam right jadi kalau makanan yang 100% halal sepertinya sedikit susah ya sedikit susah ya masak yang penting bersih jadi mungkin itu gak halal tapi kalau untuk menjauhi babi itu tetap mungkin sangat mungkin kok sebenarnya terus kalau temen-temen kamu tau kamu orang muslim ya terus tapi mereka mau makan babi itu gimana sih biasanya nah itu juga banyak kok yang tanya temen-temen kayak loh kamu disana gak kayak diseret gitu tah yuk yuk kita minum yuk kita makan enggak guys makanya kamu dari awal sudah bener-bener menekankan gitu loh oh maaf aku tuh muslim aku gak bisa makan babi aku gak bisa makan mako mereka pasti menghormati kok sangat menghormati jadi tiap mau pergi keluar kayak misalnya ya mereka udah bikin plan mau makan samjil pesal terus kayak tiba-tiba aku ikut terus kayak lu ada hana eh ganti 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 iya jadi kalau misalnya kamu menjelaskan kalau kamu islam dan menjauhi babi pasti mereka kayak selain kamu menyembunyikan mungkin mereka gak tau iya jadi lebih susah oke jadi seperti itu untuk masakan yang kedua le sholat gimana? hehehe saya ketawa dulu ya hehehe iya jujur susah guys soalnya kan di Singapura pun di tempat dimana banyak muslim di sini gak sebanyak di eh sebanyak di Indonesia tempat sholatnya emm tapi sekarang sudah mulai banyak kok kayak aplikasi ada yang namanya halal korea kamu bisa nyari kayak masjid yang terdekat itu di masjid masjid atau cuma musholat jadi kayak misalnya ada office terus di lantai atasnya itu dibikin jadi ruangan buat sholat gitu terus kayak ya kompas segala macem gitu lah jadi sekarang kan ee gimana ya ngomong secara luasnya orang korea itu mulai meningkat awarenessnya tentang muslim jadi masalah makanan sholat dan yang lain-lain pun mereka sudah mulai membuka gitu jadi sebenarnya kalau di sholat sendiri setau ku dan tadi aku juga sudah bicara sama anak-anak kayaknya itu masih cuma ada satu di Itaewon dan juga gimana masjidnya dibandingkan masjid di Indonesia sempit tapi kalau bagus 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 banget cuman mungkin kan tidak memenuhi jumlah manusia yang sebenarnya ada di sana gitu terus untuk perbedaannya apa kayak di speaker di dalam terus apa lagi mungkin perbedaan-perbedaannya ee ya mungkin kayak kalau misalnya di Indonesia kan ada yang misalnya pengajian atau maghrib itu azannya kan ee di speakerkan keluar gitu loh nah waktu dulu aku di sana itu pas lagi lebaran di speakerkan tapi di dalam jadi orang-orang yang bisa dengar itu cuman yang di daerah masjid itu aja iya terus ustadznya atau orang yang memimpin ininya itu orang mana terus pakai bahasa apa sih nah itu kan sama sih kayak misalnya gereja kan ada misa Indonesia misa Inggris misal gitu ya misa Korea di masjid juga tapi waktu itu aku kesana pas ada ustadz dari asli Korea oke nah waktu dia waktu beliau ceramah ya pakai Korea kayaknya kayaknya kalau waktu itu itu ada ustadz yang lain dan dia ngomong pakai bahasa Inggris mungkin kan mengingat banyaknya imigran hmm hmm tapi berarti itu loh itu loh itu loh kiai iya 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 sudah level kiai oke jadi kiai yang orang Korea itu juga bisa baca bahasa Arab gitu kan iya lancar gitu iya pembacaannya juga pasti lah sudah level tinggi gitu oke jadi seperti itu bagi anda-anda yang muslim kalau mau ke korea gak usah kalah tim jadi mungkin itu beberapa tip-tip yang bisa kita berikan apa ya kulali oke jadi seperti itu terimakasih banyak anak terima kasih juga thank you for having me apa ya aku mau bilang oke jadi seperti itu mungkin kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan coba tinggalkan di komen kemungkinan semoga kiranya oleh ada yang baik ini bisa membantu menjawab ya semoga bisa membantu menjawab karena oke bisa membantu positif bahwa ini karena kalau aku kan bukan orang muslim jadi sebenarnya cukup terbatas bukan masalah orang korea tapi aku itu gak tahu yang muslim jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan kalau ada aku itu aku itu gak paham pertanyaannya gitu jadi apalagi untuk memberi jawabannya jadi seperti itu sampai jumpa lagi di video berikutnya share video ini kepada teman-teman kamu yang berkama islam yang mau ke korea mungkin ataupun yang ada di korea sampai jumpa di video berikutnya bye-bye bye-bye thank you maan-maan